Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel JASNCO Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai gerbang logika Bagian pertama Gerbang logika digital adalah sirkuit elektronik yang membuat keputusan logis berdasarkan kombinasi sinyal digital yang ada pada inputnya Gerbang logika digital dapat memiliki lebih dari satu input misalnya input A, B, C, D, dan lain-lain Tetapi umumnya hanya memiliki satu output digital Gerbang logika individu dapat dihubungkan atau disalurkan bersama untuk membentuk fungsi gerbang logika dengan jumlah input yang diinginkan atau untuk membentuk sirkuit tipe kombinasi dan berurutan atau untuk menghasilkan fungsi gerbang logika yang berbeda dari gerbang standar Gerbang logika digital standar yang tersedia secara komersial tersedia dalam dua keluarga atau bentuk dasar TTL yang merupakan singkatan dari transistor-transistor logic seperti seri 7400 dan CMOS yang merupakan singkatan dari komplementari metal okside silikon yang merupakan seri chip 4000 Notasi TTL atau CMOS ini mengacu pada teknologi logika yang digunakan untuk memproduksi sirkuit terpadu atau IC atau chip seperti yang lebih umum disebut Secara umum logika TTL IC menggunakan NPN dan PNP tipe bipolar junction transistor sedangkan CMOS logika IC menggunakan transistor efek medan tipe MOSFET atau GFET komplementer untuk sirkuit input dan outputnya Selain teknologi TTL dan CMOS gerbang logika digital sederhana juga dapat dibuat dengan menghubungkan dioda transistor dan resistor untuk menghasilkan RTL gerbang logika resistor-transistor DTL gerbang logika dioda transistor atau ECL gerbang logika emitter-couple tetapi ini kurang umum sekarang dibandingkan dengan keluarga CMOS yang populer sirkuit terpadu atau IC seperti yang lebih umum disebut dapat dikelompokkan bersama menjadi keluarga sesuai dengan jumlah transistor atau gerbang yang dikandungnya misalnya gerbang N sederhana yang hanya berisi beberapa transistor individu sebagai mikro prosesor yang lebih kompleks mungkin berisi ribuan gerbang transistor individu sirkuit terpadu dikategorikan menurut jumlah gerbang logika atau kompleksitas sirkuit dalam satu chip dengan klasifikasi umum untuk jumlah gerbang individu yang diklasifikasikan sebagai berikut Small Scale Integration atau SSI berisi hingga 10 transistor atau beberapa gerbang dalam satu paket seperti gerbang N, OR, dan NOT Medium Scale Integration atau MSI berisi antara 10 dan 100 transistor atau puluhan gerbang dalam satu paket dan melakukan operasi digital seperti penambah recorder, penghitung, dan multiplexer Large Scale Integration atau LSI berisi antara 100 dan 1000 transistor atau ratusan gerbang dan melakukan operasi digital tertentu seperti chip I.O. atau input-output seperti chip I.O. atau input-output memory, unit aritematika, dan logika Very Large Scale Integration atau VLSI berisi antara 1000 dan 10.000 transistor atau ribuan gerbang dan melakukan operasi komputasi seperti prosesor array memory besar dan perangkat logika yang dapat diprogram Super Large Scale Integration atau SLSI berisi antara 10.000 dan 100.000 transistor dalam satu paket dan melakukan operasi komputasi seperti chip mikroprosesor pengontrol mikro PIC dasar dan kalkulator Ultra Large Scale Integration atau ULSI berisi lebih dari 1 juta transistor digunakan dalam CPU komputer GPU prosesor video pengontrol mikro FPGA dan PIC kompleks Sementara klasifikasi ULSI skala ultra besar kurang digunakan dengan baik tingkat integrasi lain yang mewakili kompleksitas sirkuit terpadu dikenal sebagai System on Chip atau SOC disingkat disini komponen individu seperti mikroprosesor memori peripheral logika I.O. dan lain-lain semuanya diproduksi pada satu bagian silikon dan yang mewakili seluruh sistem elektronik dalam satu chip tunggal secara harfiah menempatkan kata terintegrasi ke dalam sirkuit terintegrasi chip terintegrasi lengkap yang dapat berisi hingga 100 juta gerbang transistor silikon Semos individu dalam satu paket tunggal ini umumnya digunakan di ponsel kamera digital pengontrol mikro PIC dan aplikasi tipe robot hukum Moore pada tahun 1965 Gordon Moore salah satu pendiri perusahaan Intel meramalkan bahwa jumlah transistor dan resistor pada satu chip akan berlipat ganda setiap 18 bulan mengenai pengembangan teknologi gerbang semikonduktor ketika Gordon Moore membuat komentarnya yang terkenal pada tahun 1965 hanya ada sekitar 60 gerbang transistor individu pada satu chip silikon mikroprosesor pertama di dunia pada tahun 1971 adalah Intel 4004 yang memiliki bus data 4 bit dan berisi sekitar 2300 transistor pada satu chip yang beroperasi pada sekitar 600 kHz saat ini Intel Corporation telah menempatkan 1,2 miliar gerbang transistor individu yang mengejutkan ke chip mikroprosesor 64 bit quad core i7 2700k sandy bridge baru yang beroperasi pada hampir 4 GHz dan jumlah transistor on chip masih meningkat karena mikroprosesor dan pengontrol mikro yang lebih cepat yang lebih baru dikembangkan logika digital gerbang logika digital adalah blok bangunan dasar dari mana semua sirkuit elektronik digital dan sistem berbasis mikroprosesor dibangun gerbang logika digital dasar melakukan operasi logis dari N or dan not pada bilangan binar dalam desain logika digital hanya dua tingkat atau status tegangan yang diperbolehkan dan keadaan ini umumnya disebut sebagai logika satu dan logika nol atau tinggi dan rendah atau benar dan salah kedua keadaan ini diwakili dalam aljabar bolean dan tabel kebenaran standar oleh digit binar masing-masing satu dan nol contoh yang baik dari keadaan digital adalah saklar lampu sederhana saklar dapat berupa on atau off pada status atau yang lain tetapi tidak keduanya secara bersamaan kemudian kita dapat meringkas hubungan antara berbagai keadaan digital ini sebagai berikut dapat dilihat pada tabel logika satu logika boleannya benar keadaan tegangan tinggi logika nol keadaan boleannya salah keadaan tegangan rendah sebagian besar gerbang logika digital dan sistem logika digital menggunakan logika positif dimana tingkat logika nol atau rendah diwakili oleh tegangan nol nol volt atau ground dan tingkat logika satu atau tinggi diwakili oleh tegangan yang lebih tinggi seperti plus lima volt dengan peralihan dari satu tingkat ke tegangan yang lain dari tingkat logika nol ke satu atau satu ke nol yang dibuat secepat itu mungkin untuk mencegah operasi yang salah dari sirkuit logika ada juga sistem logika negatif komplementer dimana nilai-nilai dan aturan logika nol dan logika satu dibalik tetapi di bagian tutorial ini tentang gerbang logika digital kita hanya akan merujuk pada konvensi logika positif karena ini adalah yang paling umum digunakan semoga video ini bisa bermanfaat silahkan klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya jangan lupa juga untuk klik like komen dan share video ini ke teman-teman kalian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati